Komisi Pemilihan Umum memutuskan pemumutan suara bagi warga negara Indonesia di luar negeri dilakukan selama satu minggu penuh. Namun proses penghitungan suara tetap dilakukan di hari yang sama dengan penghitungan suara di dalam negeri. Hal ini dilakukan agar hasil pemilu di luar negeri tidak mempengaruhi referensi pemilihan di dalam negeri. Sesuai dengan situasi dan kondisi negara setempat. Jadi karena masing-masing negara itu hari liburnya memang beda-beda. Ada yang liburnya hari minggu, ada yang liburnya hari Sabtu, ada yang liburnya hari Jumat. Oleh karena itu kami memberi opsi mulai Senin, Selasa, Rebut, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu pertama untuk hari pemumutan suaranya. Yang kedua terkait dengan hari penghitungan suaranya. Nah memang waktu penghitungan suaranya itu kita lakukan pada hari yang sama dengan penghitungan suara di dalam negeri. Ini sama persis dengan yang kita lakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dengan maksud supaya hasil pemilu di luar negeri itu tidak mempengaruhi pemilih di dalam negeri. Karena kalau di luar negeri sudah dilakukan penghitungan duluan, kan orang sudah tahu. Oh yang menang siapa? Yang kalah siapa? Itu dikhawatirkan akan mempengaruhi preferensi pilihan pemilih di dalam negeri. Terima kasih telah menonton!